Cantik dan hedon tapi problematik ini sosok Angela Lee dan daftar kasusnya Sosok Angela Lee baru saja ditangkap polisi untuk kesekian kalinya Ia juga sempat diperiksa karena menerima aliran dana dari jaringan Freddy Pratama Diketahui Angela Lee merupakan aktris sekaligus model Indonesia yang lahir di Semarang pada 14 Maret 1987 Namun Angela Lee beberapa kali tersandung kasus hingga ditangkap polisi Berikut daratan kasus yang pernah menyeret namanya 1 Penipuan investasi tas mewah Pada tahun 2018 Angela dipolisikan bersama suaminya saat itu David Hardian Saat itu dia menerima uang 12,1 miliar rupiah untuk pembelian tas mewah Bukannya dibelanjakan uang tersebut dipakai Angela untuk keperluan pribadi termasuk membeli mobil Keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Sleman Terkait kasus penipuan penggelapan serta pencucian uang dalam bisnis tas impor mewah Dua, terseret kasus TPPU bos narkoboy Freddy Pratama Angela Lee juga terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang bos narkoboy Freddy Pratama Bareskrim Polri memeriksa Angela Lee sebagai saksi Hal itu karena ia merupakan pacar salah satu tersangka yang ditangkap terkait sindikat narkoboy Freddy Pratama yang berinsial MNA 3. Penipuan tas mewah lagi Terbaru Angela Lee menggelapkan 15 tas mewah mulai dari merek Hermes hingga Louis Vuitton Awalnya ia membeli tas bersama korban berinisial FI melalui perantara Saat itu pembayarannya lancar sehingga Angela Lee membeli langsung belasan tas kepada korban Adapun kesepakatannya membayar tas dengan cara diangsur Namun Angela Lee hanya membayar satu kali sehingga korban merugi miliaran rupiah Terima kasih telah menonton